Intro Kita semua pasti familiar sama suara-suara nyebelin ini Suara orang ngorok, suara ngagetin di film horror, suara kenal pot motor anak alay Dan tentunya suara satu ini Udah gitu rasanya suara ini selalu ngikutin kemana aja kita pergi Ya, ini adalah suara lalat Nggak cuma ngeganggu, mereka juga jorok banget Mereka hinggap kemana aja dan mereka juga ngebawa banyak penyakit Tapi saat kita mau mukul atau ngusir mereka Rasanya lalat ini selalu selangkah di depan kita Hmm, kenapa lalat sulit banget buat ditangkap? Simpelnya mereka itu cepet banget Lalat bisa terbang 3 kali lipat lebih cepat dibanding nyamuk Walau mungkin buat kita keliatannya kecepatan mereka tetap biasa-biasa aja Tapi coba bayangin gini Kalau lalat itu gedenya sama kayak manusia Mereka bisa terbang secepat pesawat tempur Sampai melebihi kecepatan suara Sungguh sangat cepat Tapi terus gimana caranya makhluk sebegini kecil Dengan otak yang juga super kecil Bisa gerak secepat itu? Faktanya walaupun otaknya kecil Mereka punya banyak indera yang nggak kalah keren sama pahlawan super Bahkan ibaratnya mereka itu ada di dunia yang beda dari kita Bukan, bukannya mereka monster antar dimensi Tapi ini ada hubungannya sama cara mereka melihat Pendeknya, cepat atau lambatnya waktu berjalan buat kita itu Bergantung sama kemampuan otak kita ngolah gambar Dan ini juga berlaku buat semua makhluk hidup Lalat itu bisa memproses 4 kali kapasitas otak manusia Jadi buat mereka, gerakan kita kelihatan sangat-sangat lambat Ditambah sama mata yang bikin mereka punya penglihatan super lebar Lalat bisa mengantisipasi serangan dan kabur lebih cepat dari kedipan mata Tentunya ada banyak alat atau cara yang bisa dipakai buat nandingin bakat mereka ini Tapi kalau pun berhasil, pasti mereka bakal muncul lagi Apa jangan-jangan ada ninja yang manggil mereka di belakang rumah kita? Tentu aja enggak Ini terjadi karena mereka punya indera super lain yang bisa Dalam ternyata kutip, new makanan dari jauh Udah gitu, walaupun cuma bisa hidup selama sebulan Mereka bisa bertelur banyak banget Tempatnya juga mereka enggak pilih-pilih Mereka bisa bertelur di tempat sampah, buah busuk, atau Makanan yang kelupaan di meja makan karena keasikan main HP Setelah denger ini semua, mungkin ada dari kita yang makin kagum sama lalat Atau bahkan makin jijik Apapun pendapat kita lengkap dengan indera super dan siklus hidup yang cepet banget Lalat emang gak gampang diusir Jadi, daripada ribut mukulin mereka atau bahkan nyoba ngebasmi semua lalat Mendingan kita cegah kedatangan mereka dengan nutup makanan kita dan nyempetin mandi Walaupun kerjaan kita cuma rebahan aja Dan seperti biasa, terima kasih